Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Jiria Bahasa dan Sasra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sasra Masih membincangkan biografi Amir Hamzah Pengaruh dan karya-karya Nyanyi Sunyi, koleksi puisi pertama Amir Diterbitkan dalam Pujangga Baru edisi bulan November 1937 Kemudian diterbitkan sebagai buku oleh Pustaka Rakyat pada tahun 1938 Koleksi ini terdiri dari 24 potong puisi berjudul Dan saja empat baris tanpa judul Termasuk puisi Hamzah paling terkenal pada Mujua Yasin mengklasifikasikan delapan karya-karyanya ini sebagai puisi prosa Dengan 13 yang tersisa sebagai puisi biasa Meskipun ini adalah koleksi pertamanya yang diterbitkan Berdasarkan watak dan pembawaan yang baik dalam puisi ini Konsensus umum adalah bahwa karya-karya dalam buah rindu ditulis sebelumnya Penyain Lawrence Koster Bohang menganggap puisi-puisi dalam nyanyi sunyi Termasuk yang ditulis antara 1933 dan 1937 Sementara Teo menanggali puisi tersebut antara tahun 1936 dan 1937 Pembacaan nyanyi sunyi cenderung fokus pada nada-nada agama Menurut Balfas, agama dan Tuhan terlihat di mana-mana di seluruh koleksi tersebut Dimulai dengan puisi pertama pada Mujua Kritikus Muhammad Balpas Yasin menulis di dalamnya Amir menunjukkan perasaan ketidakpuasan atas kurangnya kemampuan dirinya Dan memprotes kemutlakan Tuhan Tetapi tampak menyadari kecilnya dirinya di hadapan Tuhan Bertindak sebagai boneka untuk kehendak Tuhan Teo merangkum bahwa Amir mengakui bahwa ia tidak akan ada jika Tuhan tidak ada Yasin menemukan bahwa tema agama tersebut dimaksudkan sebagai sebuah pelarian dari penderitaan duniawi Amir Namun Jones menunjukkan bahwa pada akhirnya Amir menemukan sedikit penghiburan dalam Tuhan Karena Amir tidak memiliki iman transcendent yang dapat membuat sebuah pengorbanan besar dan dengan tegas menerima konsekuensinya Sebaliknya ia tampak menyesali pilihannya untuk kembali ke Sumatera dan kemudian memberontak melawan Tuhan Koleksi puisi kedua Amir Buah Rindu Diterbitkan dalam Pujanga Baru edisi Juni 1941 Kemudian diterbitkan sebagai buku oleh Pustaka Rakyat di akhir tahun itu Koleksi ini terdiri dari 25 puisi berjudul dan sejak 4 baris tanpa judul Satu buah rindu terdiri dari 4 bagian sementara yang lain bonda terdiri dari 2 Setidaknya 11 karya dalam koleksi ini telah dipublikasikan sebelumnya Baik ditimbul atau dalam Panji Pustaka Koleksi ini meskipun diterbitkan setelah nyanyi sunyi Umumnya dianggap telah ditulis sebelumnya Puisi-puisi dalam buah rindu juga bertanggal di periode antara 1928 dan 1935 Tahun-tahun pertama Amiri di Jawa Koleksi ini memberikan 2 tahun tersebut Serta lokasi penulisannya yaitu di Jakarta, Solo Dua buku kumpulan puisi karya Amir Hamzah Yakni Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu Theo menulis bahwa koleksi ini disatukan oleh sebuah tema kerinduan Yang diperluas oleh Yasin merindukan ibunya, merindukan kekasihnya Baik satu yang di Sumatera dan satu yang di Jawa Dan kerinduan untuk tanah airnya Semua yang disebutnya sebagai kekasih Theo menulis bahwa kerinduan ini tidak seperti nuansa religius dalam nyanyi sunyi Mereka lebih duniawi didasarkan pada realitas Yasin mencatat perbedaan tematik lain di antara keduanya Tidak seperti nyanyi sunyi dengan penggambaran yang jelas dari Tuhan yang satu Buah Rindu dengan eksplisit mengedepankan beberapa dewa Termasuk dewa hindu, dewa siwa, dan dewi parwati Dan dewa abstrak seperti dewa dan dewi cinta Bagaimana gaya bahasa yang digunakan penyair Amir Hamzah? Penghargaan apa saja yang telah diberikan masyarakat kepada Amir Hamzah? Kita ikuti video selanjutnya Jangan lupa subscribe-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!